Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Program ini membahas tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang lintas generasi Nah, di episode kali ini kita akan membahas isu tentang terorisme yang sedang hangat dibicarakan masyarakat saat ini Lalu, bagaimana pandangan masyarakat Indonesia lintas generasi tentang masalah isu terorisme ini? Banyakan pandang mereka Check it out Check it out Terorisme adalah suatu bentuk tindakan teror Yang dalam hal ini merugikan baik nyawa, ataupun harta, ataupun properti Yang dilakukan oleh segelitir kelompok atau orang yang memiliki tujuan politik tertentu Untuk mempengaruhi suatu kebijakan di pemerintah, ataupun mempengaruhi opini publik Menurut saya terorisme itu adalah sebuah kejahatan yang sangat berbahaya dan harus ditanggulangi Terorisme adalah sebuah ideologi atau ajaran yang mana menggunakan ketakutan atau rasa takut sebagai gagasan utamanya Terorisme itu sendiri, suatu paham, suatu aksi teror Sebetulnya untuk bisa dibilang memberikan ketakutan yang cukup masal kepada suatu kelompok tertentu atau kepada masyarakat Yang paling selalu diingat sih itu bom Bali Terus juga yang baru belakangan ini terjadi itu bom puluh diri di Makassar Terus juga ada penembakan di Polri Tentu saja yang akhir-akhir ini, yaitu pada akhir atau penghujung bulan Maret ini Kita dikejutkan dengan sebuah tindakan terorisme di mana ada wanita yang melakukan penyerangan Terhadap markas Polri atau markas polisi Cukup banyak ya, kalau di Indonesia sendiri Misalkan seperti bom Bali Terus yang baru-baru ini, itu bom Makassar Di gereja itu loh Kemudian Ada juga seperti Di cerbot Ada pernah itu Kebanyakan Biasanya di tempat-tempat ibadah Yang tidak sesuai Atau Yang Mereka anggap Itu tidak suci Terorisme belakangan ini Untuk di Indonesia sendiri adalah Mereka yang melakukan Kejahatan Dengan bergedok agama ataupun apapun Tapi intinya sih itu sebuah kejahatan yang harus Dibahasin ya Apalagi Negara Indonesia Ditentang tentu karena Sifatnya itu Yaitu Merusak atau merugikan Masyarakat Jadi ya pasti ditentang Karena terorisme itu Bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Ya sehingga Semua agama pasti menentang Tindakan terorisme ini Dan karena agama Hakikatnya adalah Untuk memuliakan kemanusiaan Maka artinya Terorisme Bertentangan Berseberangan Dengan nilai kemanusiaan Nah kenapa terorisme ditentang Itu sebetulnya Karena Begini Terorisme itu kan Secara tidak langsung Menyerang Baik itu Secara fisik Ataupun secara psikologis Nah Yang bisa dibilang Kenapa Ditentang Ditentang ini Bisa menyebabkan Keresahan Bagi masyarakat Khususnya mungkin Kelompok-kelompok tertentu Entah itu etnis Atau misalkan Agama tertentu Gitu ya Karena ada beberapa Kasus Yang Karena terorisme ini Karena suatu bom Seorang anak kecil pun Takut Bermain kemang api Karena mengingatkan Dia dengan Tragedi bom tersebut Karena berlawanan Dengan Ham Terutama Rasa kemanusiaan Sendiri Karena mereka Melakukan sesuatu Tanpa Ada belas kasihan Dan rasa kemanusiaan Seorang Dia teoris Tentu Yang pertama Yang dimiliki Itu Suatu Kepercayaan Atau Kepandangan tertentu Baik itu agama Orang politik Dan sebagainya Yang mungkin Sulit untuk Diterapkan Dia menginginkan itu Untuk diterapkan Tapi sulit untuk diterapkan Jadi Tidak ada cara lain Untuk menerapkan itu Selain menggunakan Cara terorisme Jadi dia Harus Pertama harus punya Suatu Pandangan Atau percayaan itu Seseorang Bisa menjadi teroris Bisa karena dia Memang Menggunakan teroris Sebagai jalan hidupnya Artinya dia Seorang teroris Yang ideologis Bisa juga Seseorang menjadi teroris Lebih karena dia itu Menjadi terinspirasi Atau menjadi korban Atau sebuah Sindikasi Jaringan teroris Terorisme sendiri Sebetulnya Asal-masalnya Itu dari Paham yang radikal Atau biasa disebut Radikalisme 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 Sendiri Biasanya terjadi Karena Seseorang itu Pendapat Tentang Suatu kelompok Atau suatu etnis Dia ingin Mungkin Membinasakan lah Secara kasarnya Membinasakan etnis tersebut Atau ingin Menganggap bahwa Kelompok dialah yang kuat Kelompok dialah yang benar Jadi bagaimana caranya Agar Etnis atau kelompok Yang tidak Sepemikiran Bisa dikatakan Dengan Kelompok dia Itu Hilang Dari Di depan dia Bagaimana orang itu Bisa menjadi teroris Mungkin Dengan pergaulan Mereka salah pergaulan Salah bergaul Dan akibatnya Mereka akan Berteman Dengan Salah satu Orang yang berpengar Teroris Yang akhirnya Bisa terbapar Ada Kaitannya Terorisme Dan agama itu Merupakan Dua kubu Yang Tentu saja Bertentangan Tetapi Uniknya Agama seringkali Dijadikan dalam Tanda kutip Energi Untuk melakukan Tindakan Terorisme Sehingga Kalau ada Pepatah Ataupun ada Sebuah Pernyataan Yang lazim Dikutip Yaitu Bahwa Teroris itu Tidak mempunyai Hubungan Dengan Agama Tetapi Kenyataannya Faktanya Seringkali Ajaran Agama Yang Apa yang Dianus Secara Keliru Itu justru Menjadi Bahan bakar Utama Untuk Sebuah Tindakan Terorisme Sebetulnya Tidak ada Cuman Belakangan Ini Yang terjadi Itu Terorismenya Itu Dibungkus Oleh Agama Biasa Sebetulnya Islam Atau Muslim Kalau menurut saya Untuk teroris itu Terorisme itu adalah Sebuah Kejahatannya Dan kebetulan Untuk di Indonesia sendiri Agama Islam Adalah mayoritas Jadi untuk Agama sendiri Menurut saya Menjadi sebuah Tunggangan Ataupun Alat Mereka Untuk melakukan Suatu kejahatan itu Sebenarnya tergantung Definisi Memberantas Terorisme Tapi Kalau Misalkan Dilihat Dari kondisi Sekarang Masih ada Terorisme Berarti Menurut saya Belum Berantas Terorisme Tentu saja Belum Tetapi Ke arah sana Nampaknya Dan kita berharap Negara Tengah bersungguh-sungguh Salah satunya Yang paling Harus kita dukung Adalah Dimulai dari Deradikalisasi Yaitu upaya Untuk mencerabut Akar terorisme Dari Akarnya Untuk hukum Sebenarnya sudah ada Secara hukumnya Secara undang-undang Itu Pasal 6 Tahun Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Itu Terkait Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme Isinya Hukumnya sendiri Itu Hukum pidana Hukumnya Itu Seumur hidup Atau Minimal Itu 4 tahun Penjara Maksimal Itu 20 tahun Penjara Proses Proses Pemberantasan Saya kurang tahu Hukum Yang ada Seperti apa Tetapi Kalau Misalkan Kembali lagi Kalau tolak Hukumnya adalah Ada atau tidaknya Tindakan terorisme Berarti hukum Yang ada sekarang Belum Bisa Memerantas Secara awam Barangkali Saya berpendapat itu Tentu saja belum Nampaknya Terorisme ini Akan lebih efektif Apabila agama Lebih diberdayakan Jadi Agama Yang Seharusnya Menjadi Pengikis Apa namanya Akar Dari Terorisme Ini Dan bukan Sebaliknya Pemahaman agama Yang Secara Keliru Dan itu Sekarang Tengah Tumbuh Subur Hidup Dibiarkan Lalu Agama Kemudian Bukannya Menjadi Pemadam Api Terorisme Malah Dianggap Menjadi Bahan Bakar Antiterorisme Untuk hukum Sebetulnya Sudah ada Hukumnya itu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme Untuk Hukumnya Sendiri Itu Bisa Seumur hidup Minimal 4 Tahun Dan Maksimal 20 Tahun Tapi Sebetulnya Balik lagi Hukum ini Akan Sangat Bagus Jika Bisa Menanggulangi Terorisme Sampai Ke Akar-akarnya Seperti yang Tadi Saya Jelaskan Itu Dari Gerakan Radikalismenya Pahamnya Sampai Mungkin Orang Yang Mencetuskannya Atau Memimbingnya Sampai Ke situ Baru Mungkin Hukum Indonesia Bisa Dikatakan Bagus Untuk Memberantas Terorisme Ini Kita Berharap Hukum Akan Efektif Dan Semoga Pemerintah Bisa Melakukan Itu Ya Karena Salah Satu Fungsi Negara Adalah Untuk Melindungi Warga Negaranya Tentu Kalau Misalkan Ada Terorisme Yang Merugikan Warganya Tentu Sikapnya Harus Menentang Ataupun Bahkan Memerantas Terorisme Itu sendiri Negara Seperti Yang Sekarang Kita Lihat Berusaha Untuk Memberdayakan Apa Namanya Para Pediat Kemudian Para Pemimpin Para Tokoh Agama Untuk Betul-betul Menyadarkan Umat Pemeluk Agamanya Bahwa Terorisme Itu Merupakan Tindakan Yang Salah Dan Keliru Dan Yang Paling Prinsip Sekarang Itu Bahwa Tidak Ada Ruang Untuk Intoleransi Ketika Intoleransi Diberi Ruang Diberi Panggung Maka Terorisme Pasti Bersemayam Dan Bahkan Tumbuh Subur Harus Diselikapi Dengan Sangat Serius Ya Oleh Negara Bahkan Mungkin Harus Mulai Diberantas Dari Sisi Mungkin Dari Sigi Pendidikannya Orang Orang Yang Terselip Orang Orang Ini Biasanya Sudah Menjamur Di Banyak Institusi Negara Ada Yang Sudah Di BUMN Ada Yang Di Pemerintahan Ada Yang Di Guru Guru Pun Ada KSN Ini Banyak Dan Bagaimana Cara Pemerintahnya Itu Harusnya Bisa Menegulangi Dengan Ya Coba Difilter Lebih Baik Lagi Lalu Mungkin Bagaimana Caranya Agar Paham Ini Tidak Berkembang Atau Dimusnahkan Kalau Bisa Pemerintah Menyikapinya Negara Menyikapi Terresme Itu Dengan Membuat Seminar Seminar Kebangsaan Ataupun Wadah-wadah Yang Bergerak Di bidang Kepemudaan Yang Cinta NKRI Mungkin Salah Satunya Upaya Itu Banyak Yang Bisa Dari Sisi Di bawah Di masyarakat Ataupun Dari pemerintah Tapi Mungkin Yang Paling Dasar Yang Bisa Dilakukan Upayanya Adalah Dengan Penanaman Suatu Pendidikan Dasar Yang Dan Pemikiran Kritis Yang Pertama Pencegahan Seperti Yang Tadi Disebutkan Di awal Setiap Agama Diberdayakan Untuk Menggembosi Balon Terorisme Melalui Ajaran Agama Yang Sejati Yang Dipahami Secara Sadar Dan Agama Yang Mementingkan Kemanusiaan Setelah Ketuhanan Kemudian Juga Secara Hukum Merangkali Perlu Adanya Penguatan Atas Apa Namanya Maraknya Atau Berbagai Bentuk Intoleransi Seperti Hate Apa itu Hate speech Atau Ujalan Kebencian Itu semua Harus Betul-betul Ditindak Tegas Sekali lagi Tidak ada Ruang Untuk Intoleransi Kemudian Yang terakhir Tentu saja Nanti Ketika Hukum Itu Ditetapkan Atau Ketika Hukum Itu Diputuskan Maka Itu harus Dikawal Dengan Baik Sehingga Fatwa Ataupun Putusan Hukum Itu Berdampak Positif Baik Bagi Si Pelaku Juga Bagi Umumnya Halayat Masyarakat Untuk Penanggulangannya Sendiri Sebetulnya Itu Dari Mencoba Memasukkan Bahwa Paham Tidak ada Perbedaan Yang Mungkin Balik lagi Kesemboyan Kita Itu Bineka Tunggal Ika Mungkin Arah Harusnya Lebih Kesitu Ya Penanggulangannya Bagaimana Agar Orang Orang Yang Tidak Sepaham Ini Bisa Dikatakan Radikal Atau Teroris Ini Bisa Lebih Berpikir Bahwa Oh Ini Itu Masih Orang Indonesia Oh Ini Itu Masih Sebetulnya Saudara Saya Baik Itu Mau Satu Golongan Satu Belopo Atau Berbeda Beda Pun Ya Tidak Masalah Asal Punya Paham Tujuan Yang Menjurus Ke Bineka Tunggal Ika Itu Kemudian Mungkin Dari Segi Pendidikan Dari Segi Pendidikannya Mungkin Dari Guru Burunya Sekarang Lebih Penceramah Penceramah Ini Harus Seperti Apa Agar Sesuai Dengan Apa Yang Akan Kita Wujudkan Dari Bineka Tunggal Ika Karena Banyak Yang Lebih Kasus Kelecehan Agama Pencemaran Agama Jadi Banyak Yang Kita Terlalu Sentimen Terhadap Kelompok Lain Terlalu Beranggapan Bahwa Kelompok Lain Ini Lebih Rendah Lebih Kita Lebih Tinggi Harus Mulai Dihilangkan Sentimen Sentimen Seperti Bagaimana Caranya Kita Bisa Masyarakat Bersosial Itu Tidak Ada Perbedaan Paham Tidak Ada Perbedaan Bahwa Saya Lebih Baik Dia Lebih Buruk Bagaimanapun Itulah Mungkin Dengan Cara Tadi Seminar Kita Bergaul Untuk memiliki Pergaulan Yang Baik Dan Jangan Sampai Salah Karena Nanti Bisa Terpapar Kalau Kita Bergaul Teroris Mantan Teroris Selama Mereka Tidak Membawa Kerusakan Ataupun Kerugian Pada Masyarakat Ya Biaran saja Kita Toleran Sama Mereka Kecuali Kalau Mereka Mulai Lagi Membuat Menyebarkan Ajaran Atau Menyebarkan Kekerasan Dan sebagainya Itu Tentu Kita Harus Bertindak Untuk Mencegah Terhadap Mereka Apabila Dia Mantan Dan Sudah Melepaskan Semua Apa Namanya Ideologinya Berkenaan Dengan Terorisme Yang Membahayakan Kemanusiaan Maka Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Menerimanya Ya Dan Tentu Saja Kita Sebagai Orang Yang Berada Di Lingkungan Ataupun Dia Yang Berada Di Lingkungan Kita Kita Punya Kewajiban Untuk Lebih Mengokohkan Menguatkan Langkahnya Sehingga Dia Betul-betul Bisa Kembali Kepada Masyarakat Seperti Yang Diharapkan Pasti Itu Harus Kita Dekati Dekati Disini Mungkin Kita Harus Tahu Kenapa Orang Ini Bisa Sampai Terjerumus Ke Terjerumus Ke Aksi Terrorisme Itu Paham Terrorisme Itu Terus Apa Sih Yang Harus Kita Lakukan Sebetulnya Mungkin Bisa Kita Lihat Juga Dari Asal Masalnya Sebab Akibatnya Sebetulnya Kalau Di Kita Bisa Merangkul Sebetulnya Harus Merangkul Merangkul Orang-orang Ini Pasti Mungkin Bisa Lebih Mencegah Atau Menanggol Terrorisme Karena Banyak Mungkin Kesalahan Di Kita Membubarkan Suatu Lompok Atau Ormas Tapi Orang-orang Ini Anggota Anggota Ini Tidak Kita Awasi Kalau Kita Tidak Awasi Sebetulnya Itu Bisa Berakibat Buruknya Itu Akan Ada Aksi Terrorisme Jadi Harus Diminimalisi Lagi Bagaimana Agar Orang-orang Ini Kita Ajak Diskusilah Ngobrol Kenapa Bisa Beda Paham Kenapa Bisa Dia berpikiran Untuk Seperti Itu Kita Luruskan Kembali Pikirannya Tindakannya Harus Seperti Apa Baiknya Dengan Pengajaran Tidak Usah Terlalu Cepat Bisa Untuk Mengembalikan Atau Biar Dia bisa Berprinsip Bahwa Oh Apa yang Saya Lakukan Ini Salah Jangan Sampai Dia Melakukan Ini Hanya Karena Atas Nama Sesuatu Dan Mengorbankan Orang Lain Jadi Ada Korban Jiwa Atau Fasilitas Semua Yang Pusak Atau Bagaimana Seperti Kita Degapi Layaknya Mereka Sebagai Manusia Karena Mereka Mantan Dan Bukan Teroris Nah Jadi Begitu Pemirsa Sebagai Masyarakat Di sekitar Kita Masih Memandang Sentimental Terhadap Aksi Teroris Tersebut Ternyata Ternyata Berpikir Generasi Muda Kayak Gua Dan Generasi Baby Bumur Itu Ternyata Beda 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 Makanya Kita Berpikir Secara Jernih Dan Seobjektif Mungkin Intinya Sebagai Manusia Yang Berpikir Kita Jangan Mudah Terhasut Sama Berita Berita Hoax So Itulah Opini Dari Masyarakat Lintas Generasi Yang Ada Di Jangan Lupa Tonton Program Terbaru Kita Generation Gap Hanya Di MTA Indonesia Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh